Halo guys, perkenalkan, nama saya yang kreis, terhasil tridol, dengan MPM 2108, raya dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus, Samerinda. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ritual Tanglong, yang disebut upacara adat yang ada di suku Banjar. Wah, pasti ini menarik ya. Langsung aja. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, jadi menurut KPRN Banjarmas, suku Banjar juga memiliki budaya penyambutan yang disebut dengan tradisi Tanglong, yang merupakan upacara adat Banjar Kalimantan Selatan. Tradisi Tanglong adalah kebiasaan masyarakat Banjar yang mengarah lampu lampion di malam pertama di bulan suci Ramadan. Tradisi ini tersebut kerap dilaksanakan pada malam ke-21 Ramadan, atau yang dikenal dengan malam Nuju'ul Qur'an, ataupun malam si Shalikuran, sehingga menuju lebaran, dimana pada malam-malam tersebut dikenal pula sebagai malam Laylatul Fadar. Jadi, apa sih gunanya Tanglong ini? Gunanya menyambut kemeriahan Ramadan dan malam-malam Laylatul Fadar tersebut. Masyarakat mengekspresikan lewat sebuah tradisi budaya bernuansa islami, kayak tulisan Al-Quran atau... Semuanya lah. Dan festival Tanglong menggunakan kertas berwarna warni dan sejumlah kain. Merhaban ya Asyarur Rahmadan, ya Asyarur Siyam. Merhaban ya Asyarur Rahmadan, ya Asyarur Siyam. Merhaban ya Asyarur Rahmadan, 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 ya As lebih dikenal dengan nama badadamaran karena penerangan ornamen tanglong masih digunakan pelita lampu dari getahan kayu damar jadi seiring waktu tradisi ini perlahan bergeser pola dan bentuknya hingga saat ini dominan dihiasi oleh lampu hias dengan warna-warna yang lebih gemerlepan dan cemerlang ini tanglong menjadi sebuah tradisi budaya yang bernuansa islami yang memiliki ruang tersendiri bagi masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai umat agama berbagai suku dan berbagai usia tanglong ini menjadi sebuah penegasan budaya yang dapat ditemui di bulan ramadhan saja yang menggunakan ekspresi budaya masyarakat dalam sebuah tontonan dan hiburan alternatif untuk semua kalangan jadi kegiatan ini mereka lakukan sembari bersalawat dan keliling kampung sampai tengah malam bahkan hingga sampai sahur eh menjelang sahur maksudnya biasanya warga yang mengikuti arah-arahkan didominasi oleh remaja dan anak-anak yang terus berjalan dengan penuh rasa sukacita jadi masyarakat melangsungkan ritual di malam pertama bulan ramadhan dan malam takbir menyambut hari raya idul fitri terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel ini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like komen share dan subscribe sekali lagi